Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat TBM Kinanti Bapak Ibu Guru Hebat dari seluruh Indonesia Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah saya mendapat undangan Menjadi narasumber Dalam kegiatan belajar berbicara PGRI Dengan tema lomba menulis dan merepitkan buku di TBM Kinanti Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu Guru Hebat dari seluruh Indonesia Juga masyarakat dan anak-anak yang ingin mengikuti lomba di TBM Kinanti Atau ingin menerbitkan buku Kerjasama dengan TBM Kinanti Bisa menyimak Rekaman webinar ini sampai dengan selesai Selamat menyaksikan Apakah kita langsung atau untuk bernyanyi Indonesia Pusaka dulu Pak Fajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan Selamat siang dan selamat datang Bagi Bapak Ibu Guru Hebat semua Di webinar kali ini Saya mengucapkan terima kasih banyak Sudah boleh menyempatkan waktunya untuk belajar bersama-sama dengan kita Dan terima kasih juga ini ada Ibu Sudarwati Sudah bergabung dengan kita Semoga dalam bulan Ramadan yang pun berkah ini Kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan baik Dan semua Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Dan semoga diberi kekuatan dan kemampuan Untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya Dan menerima keadaan ampunan dari itu Amin ya Allah Sebelum kita mulai webinar kita Baiknya kita berdoa dulu Bapak Ibu Supaya acara kita bisa berjalan dengan lancar dan sukses Doa menerima kepercayaan masing-masing Kita mulai Baik, sebelum kita Memulai Paparan materi dari narasumber hebat kita Baik, sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu Untuk tim PGRI yang memberikan saya kesempatan Untuk menjadi moderator Perkenalkan saya Ibu Leni Saya seorang berjumlah di sekolah sentiter Dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada Bapak Dokter Wijaya Kusama MPD Atau yang biasa kita sapa dengan Om J Atas bimbingannya hingga acaranya dapat terlaksana Juga kepada Pak Pajar Trilaksono Yang sudah memfasilitasi acara ini Membuatkan flyer, zoom dan Semua bisa berjalan dengan baik dan lancar Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber hebat kita pada kesempatan ini Ibu Emi Sudarwati yang sudah berkenan boleh hadir di tengah-tengah kesibukannya ya Ibu Emi Saya ucapkan banyak terima kasih dan acara pada siang ini Kita akan mendengarkan paparan materi dari Ibu Emi Dan juga karena desikannya jawab dan penutup Seperti itu Dan sebelum kita dengarkan dari Ibu Emi Saya akan membaca sedikit profil narasumber kita Beliau memiliki nama lengkap Ibu Emi Sudarwati Jadi Bapak Ibu yang ingin langsung berhubungan dengan Ibu Emi Bisa subscribe YouTube-nya di Emi Sudarwati Emi Atau di blognya Emi Sudarwati underscore Bojonegoro Dan di nomor handphone-nya Bapak Ibu bisa menghubungi beliau di 0821-3220-6671 Beliau memiliki ribuan buku Bapak Ibu Dan juga koleksi buku maksud saya Dan juga mengikuti banyak seminar dan juga pelatihan Dan banyak melakukan kegiatan-kegiatan lomba menulis Nah saat ini beliau akan membagikan kepada kita Tentang bagaimana kegiatan-kegiatan lomba menulis Di TBM Kinansi Seperti itu ya Ibu ya Dan waktu yang sepas saya persilahkan kepada Ibu Emi Silahkan Ibu Baik terima kasih Ibu Emi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya yang saya hormati Bapak Dr. Wijaya Kusuma MPD Selaku inisiator kegiatan webinar belajar berbicara APKS PGRI Nasional Beliau juga yang selalu memberi kesempatan kepada saya Untuk belajar berbicara Pada kesempatan kali ini Sudah entah yang keberapa ya Saya memberi kesempatan oleh Om Jai Yang saya hormati pula Bapak Wajab T. Langsono MPD Sahabat Sawa sama-sama alumni Innovel Yang telah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini Siang sepengah sore Menyediakan rumjung dan sebagainya Yang saya hormati pula peserta Retina Berbicara dari seluruh Indonesia Saya sapa juga saudara saya Ibu Nadif Olivia Beliau ini saudara saya dari Bujonegoro Ya yang selalu Terima kasih Jadi selain saudara di TPM Dan mungkin nanti beliau juga sama-sama Pengurus PGRI Kabupaten Bujonegoro Terima kasih Selama-sama Bu Bu Leni Krista Selalu moderator Kita sudah beberapa kali Bertemu ya Bu ya Di room zoom ini Mudah-mudahan nanti ke depan Bisa juga bertemu secara langsung Saya terima kasih Baik Bu Leni mohon izin Saya mau berpantun dulu Agar siang hari ini Setengah sore Yang mungkin teman-teman sudah mulai ngantuk Terutama yang sedang berkuasa Ini biar tidak ngantuk Saya mohon izin berpantun Dua buah pantun Bu Leni Pantun yang pertama Pak Mamat membeli busa Dibagi-bagi kepada teman Dan rekan kerjanya Selamat menjalankan ibadah puasa Bagi Bapak, Ibu, Saudara Yang menjalankannya Untuk pantun yang kedua Mbak Mimi membeli sutra Dibagi-bagi untuk semua Emi Sudarwati belajar berbicara Semoga kita semua Bisa menjadi saudara Yeay Cakep Mohon maaf ya Tadi Saya belum Tadi tidak bisa menggunakan laptop Ini karena Terkendara Saya ada masalah Tidak ada Apa itu suaranya Tiba-tiba hilang Jadi tidak bisa digunakan Untuk webinar Juga ada Apa itu Kameranya juga kurang Ini kurang bagus Sehingga saya minta tolong Pada Bu Leni Untuk share screen Terima kasih Ini sudah Sudah mulai Nah Ini ada Pertama untuk perkenalan Tadi juga sudah diperkenalkan Sama Bu Leni Untuk link Youtube saya Itu terhapus Ya mohon maaf Jadi link Youtube saya TBM Kinanti TBM Kinanti Jadi teman-teman Kalau nanti Mungkin Ingin tahu Lebih Jauh Tentang Saya Bisa juga Subscribe Di link TBM Kinanti Kinantinya Pakai T Kinanti Seperti Pada kesempatan kali ini Mohon izin Saya ingin menyampaikan Seperti yang Dipinta oleh Panitia Bahwa saya harus menyampaikan Tentang lomba menulis Di TBM Kinanti Kebetulan Saat ini adalah Sudah Kinanti 12 Kinanti 12 Namun sebelumnya Saya ingin menyampaikan Tentang TBM Kinanti Apa sih TBM Kinanti itu TBM Kinanti adalah Tempat belajar Milenial Jadi Awalnya Dulu TBM Kinanti Sebelum pandemi itu Kita belajarnya Di rumah saya TBM Kinanti Ini Melekat ya Dengan Tempat tinggal saya Yaitu Di Dusun Talun Desa Blokso Kabupaten Bojonegoro Jawa TBM Kinanti ini Berdiri pada Secara resmi Pada tahun 2019 Namun sebelumnya Sudah beroperasi Sejak tahun 2017 Jadi Apa sih Kegiatan di TBM Kinanti Selain Peminjaman Buku Kemudian Membaca Menulis Kita Waktu itu Yang paling Sering kita lakukan Adalah Patungkan Menulis Buku Dan juga Menepitkan Buku Saat itu Masih Sangat mudah Untuk mendapatkan ISPN Sekarang Ini sudah Sudah Sangat sulit Untuk Buku Patungan Ini sudah Tidak Bisa Atau sulit Untuk mendapatkan ISPN Jadi kita hanya Menggunakan Bancor Saat ini Seperti yang disampaikan Bu Leni Tadi Ini adalah Koleksi Buku TBM Kinanti Di antaranya Ada Hampir Lebih dari 500 Buku itu Yang kami tulis Secara patungan Jadi ada Nama saya Di situ Dan yang lainnya Buku karya Teman-teman Saitu Siswa Guru Maupun Masyarakat Se-Indonesia Jadi bukan hanya Bukan hanya Siswa Bukan hanya Guru Tapi juga Masyarakat Jaduk Dokter Yang ikut Menulis Di TBM Kinanti Ini totalnya Ada lebih dari 2000 Selanjutnya Kegiatan TBM Kinanti Yang pertama Yaitu Kita Melakukan Seminar Dan baca Fungsi Jadi Ketika Kita Melakukan Kegiatan Seminar Di TBM Kinanti Itu Ada Hiburannya Juga Yaitu Nanti secara Bergantian Peserta Seminar Membaca Puisi Satu persatu Kemudian Video Seperti itu Ini Untuk Menimbulkan Rasa Percaya diri Peserta Seminar Kalau kita Semua itu Bisa tampil Dan saling Menghibur Untuk Kegiatan Seminar Ini Kami Biasanya Menghadirkan Narasumber Yang Gratis Jadi Seperti Juga Di Kegiatan Webinar Kita Ini Jadi Kita Saling Berbagi Pengalaman Semuanya Gratis Jadi Di Sini Tidak Ada Berbayar Dan Sebagian Tidak Jadi Semua Yang datang Ke TBM Kinanti Untuk Belajar Kita Semuanya Gratis Termasuk Juga Narasumber Jadi Kami Sering Dibantu Dari PGRI Kabupaten Kujimbororo Jadi Teman-teman PGRI Kabupaten Kujimbororo Juga Teman-teman Dari Petubit Majas Ini Yang Selalu Siap Sedia Menjadi Narasumber Di Tempat Kami Next Kegiatan Yang kedua Yaitu Pelatihan Dan Lomba Menulis Sebelum Sebelum Mengadakan Lomba Biasanya Kami Terlebih Dahulu Mengadakan Pelatihan Itu Awal-awal Dulu Tapi Untuk Saat-saat Ini Karena Kita Sudah Sering Mengadakan Lomba Menulis Kemudian Semua Hasil Lomba Itu Kan Kita Terkitkan Kita Tutupkan Dalam Buku Nah Setelah Menjadi Buku Kemudian Ini Kita Mengundang Narasumber Untuk Membahas Buku Tersebut Jadi Kita Pelatihannya Biasanya Sekarang Ini Bersamaan Dengan Kegiatan Launching Buku Jadi Tidak Tidak Secara Khusus Seperti dulu Kalau dulu Sebelum Kita Mengadakan Lomba Itu Kita Mengadakan Pelatihan Dulu Menghadirkan Narasumber Ke TPM Terus Kemudian Kita Mengundang Dari Beberapa Sekolah Nah Seperti itu Next Bu Kuleni Kegiatan TPM PINATI Yang ketiga Yaitu Kita Mengadakan Kedam Buku Ini Kita Tidak Hanya Dilaksanakan Di TPM Tapi Kita Kerjasama Dengan Dengan Instansi Lain Seperti Dulu Waktu Di Bojonegoro Masih Ada PPK Pusat Belajar Guru Kita Melaksanakan Di sana Kemudian Juga Di Sekolah Sekolah Misalnya Kita Punya Buku Baru Kemudian Kita Mengajak Kerjasama Untuk Sekolah Tentu Mengadakan Kegiatan Buku Di Sekolah Tersebut Nah Seperti Itu Atau Juga Bisa Secara Secara Online Next Bu Leni Kegiatan Yang Keempat Adalah Wisata Puisi Dan Kegulitan Ini Juga Kita Lakukan Sebelum Pandemi Jadi Sejak Pandemi Itu Belum Pernah Lagi Ya Mungkin Karena Kita Masih Asik Dengan Suasana Online Jadi Saya Baca Puisinya Atau Baca Kegulitannya Itu Di Video Saja Sekarang Ini Kalau Dulu Kita Keliling Ke Tempat Kewal Wisata Terdekat Di Bojonegoro Dengan Tujuan Apa Memperkenalkan Tempat Wisata Desa Jadi Akan Dikenal Oleh Dunia Seperti Itu Dulu Awalnya Tujuannya Tapi Seiring Berdarahnya Waktu Karena Ada Pandemi Sekarang Sekarang Lebih 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 Banyak Membaca Puisi Dari Rumah Mudah Mudah Nanti Kedepannya Kita Bisa Mengagindakan Lagi Untuk Wisata Puisi Dan Kekulitan Ini Di Tempat Tempat Wisata Yang Lain Di Bojonegoro Dan Sekitarnya Atau Mungkin Bisa Diikuti Oleh Teman-teman Lain Sehingga Tempat Sehingga Kita Tidak Malu Untuk Membaca Puisi Atau Membaca Kekulitan Kekulitan Ini Sama Dengan Puisi Tapi Menggunakan Bahasa Jawa Agar Anak-anak Ini Mempunyai Rasa Percayaan Diri Meskipun Mereka Di tempat Wisata Yang Rame Mereka Berani Membaca Puisi Dengan Percaya Diri Dengan Suara Yang Lantang Tidak Tidak Malu Seperti Itu Next Bu Bu Leni Kekiatan Yang Kelima Adalah Kita Menerima Sekolah Atau Beberapa Instasi Yang Pernah Mengundang Kerjasama Dengan TPMT Nanti Tetapi Mohon maaf Ini Tidak Tidak Bisa Semuanya Saya Tampilkan Ini Hanya Beberapa Saja Untuk Mewakili Masing-masing Kota Jadi Ada Yang Dari Tupan Lambungan Berjenggor Siri Terus Juga Yogyakarta Yang Paling Jauh Dari Bogor Ya Bogor Besarnya Juga Dari Sampang Madura Selain Undangan Sebagai Narasumber Untuk Ini Juga Kami Tidak Pernah Menarikkan Kenapa Kok Mungkin Teman-teman Bertanya Wadah Bu Emi Itu Biasa-biasa Saja Materinya Hanya Itu Saja Tapi Bisa Diundang Di Berbagai Tempat Ini Karena Kita Tidak Pernah Menarik Jadi Kita Memang Tujuannya Untuk Kita Belajar Bersama Jadi Saya Tidak Pernah Bu Emi Kalau Mengundang Dari Bu Emi Atau dari Penepit Majas Itu Tarifnya Berapa Saya Tidak Pernah Menjawab Jadi Terserah Mungkin Itu Sehingga Kita Sering Diundang Untuk Sharing Sharing Saja Bukan Memberikan Materi Yang Secara Teknis Menulis Seperti Itu Tidak Tidak Seperti Itu Tapi Kita Sharing Berbagai Pengalaman Menulis Next Bu Dini Juga Menerima Undangan Webinar Next Seperti Pada Sore Hari Ini Juga Begitu Kenapa Bu Emi Itu Yang Guru Biasa Dari Bu SMP Banyak Kali Mendapat Undangan Webinar Misalkan Ini Yang Paling Atas Itu Dari MGPK Palangkaraya Yang Sampai Kemarin Melahirkan Sebuah Buku Baru Saja Terbit Ini Teman-teman MGPK Palangkaraya Juga Mengajak Teman-teman Tulus Indonesia Untuk Menerdekan Patungan Menerdekan Buku Nah Ini Hasilnya Buku Luar Biasa Ini Nah Juga Saya Ada Grup Menulis Yang Namanya Yang Anggutannya Semuanya Wanita Yaitu GPW Goresan Pena Wanita Dulu 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 GPW Dulu Dulu Goresan Pena Wanita Indonesia Tapi Sekarang Seiring Buku Dulu 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 Kita Ada Peserta Dari Luar Negeri Dari Malaysia Juga Juga Dulu 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 Akhirnya Direktur Pendidikan Tinggi Sekolah Islam Universitas Islam Di Batam Ada Juga Profesor Yang Kita Melakukan Webinar Kegiatan Webinar Ini Setiap Satu Bulan Itu Bisa Satu Sampai Dua Kali Dengan Berbagai Macam Topik Yang Dibahas Disitu Tentang Semuanya Tentang Wanita Dan Problematikanya Jadi Wanita Di Tengah Di Tengah Ke Problematik Banyak Sekali Yang Di Angkat Disitu Terus Juga Yang Juga Dimenerima Undangan Juga Dari APKS PGRI Ini Sudah Beberapa Kali Kerjasama Dengan Om Jai Nah Seperti Itu Dan Yang Terbaru Ini Lomba Menulis Artikel Kami Mengadakan Lomba Menulis Artikel Next Bu Buleni Lomba Menulis Artikel Ini Kerjasama Dengan PGRI Kabupaten Bujonegoro Dan Kampus Umum Kebetulan Saya Sendiri Juga Bersama Bu Natif Ini Pengurus PGRI Kabupaten Bujonegoro Ini Juga Beberapa Sudah Saya Baca Hasil Karya Anak-anak Atau Adik-adik SMA SMA Ini Sudah Saya Baca Dan Bisa Disimak Di Channel Youtube TPM Kinanti Next Bu Berikutnya Sekarang Kita Bahas Tentang Lomba Lomba Kinanti 12 Saat Ini Jadi Untuk Lomba Kinanti 12 Ini Kita Difokuskan Untuk Menulis Puisi Kalau dulu-dulu Pernah Menulis Serpen Menulis Puisi Terus Menulis Film Pendek Dan lain Sebagainya Untuk saat ini Kita menulis Puisi Dalam rangka Menyambut Ini Apa Peringatan HUTRI Ke 78 Nanti Kita Akan lupa Puisi Tingkat Nasional Dengan Tema Pejuang Sejati Yang Insya Akan Launching Bukunya Nanti Pada 17 Agustus 2023 Jadi Kita Pasah Nanti Untuk Bukunya Jadi Dan Kita Launching Sekaligus Kita Pernah Pada Tanggal 17 Agustus Mudah-mudahan Semuanya Berjalan Lancar Ada pun Ketentuan Lombanya Ini Terbatas Untuk Maksimal 100 Peserta Saja Akan Nanti Bukunya Tidak Terlalu Tegat Untuk Pengiriman Naskah Maaf Untuk Pendaftaran Pendaftaran Dan Memang TBMG Nanti Ini Dari Peserta Untuk Kembali Ke Peserta Jadi Semuanya Ditaruh Peserta Tidak Ada Sponsor Untuk Pendaftaran Dan Transfer Mulai 1 Sampai Tenggal 20 April 2023 23 Pengiriman Naskah Bisa Sampai 30 April Kemudian Untuk Pengiriman Naskah Langsung Bisa Di WA Saya Tadi Sudah Disebutkan Di Paling Depan Tadi Ada Di biografi Tadi Bisa Langsung Dikirim Ke WA Saya Di 0821 3220 6671 Kemudian Ada Kontribusi Peserta 149 Rp Bisa Dikanser Ke Rekening Yang Nanti Tertera Di Di Pemirat Itu ya Maaf Saya Tidak Itu Kelihatan Dan Semua Itu Insya Nanti Akan Dikembalikan Kepada Peserta Dalam Bentuk Fasilitas Yaitu Pertama Piala Semua Akan Mendapat Piala Kemudian Yang Kedua Buku Cetak Sebanyak Dua Eksemplar Terus Juga Pialang Penulis Pialang Juara Dan PIN Karena Hanya Di TBN Nanti Semua Peserta Pasti Juara Kenapa Semua Peserta Pasti Juara Karena Lomba Di Sini Bukan Bukan Bertujuan Untuk Mencari Apa Ya Popularitas Atau Apa Tapi Bertujuan Untuk Memberikan Apresiasi Motivasi Bahwa Kita Semua Karya Kita Semua Itu Hebat Dan Pantas Untuk Mendapatkan Apresiasi Seperti Itu Nah Pemirat Pemirat Seperti Yang Saya Katakan Di Awal Tadi Insya Allah Akan Dilaksanakan Pada 17 Agustus 2023 Jadwal Jamnya Itu Biasanya Jam 8 Tapi Nanti Akan Menyusul Terus Bagaimana Tip Untuk Menjadi Juara Di Klopat Di TBN Nanti Mungkin Bu Natif Ini Sudah Sudah Terima Pernah Pernah Menjadi Juara Jadi Apakah Yang Pernah Juara Itu Masih Boleh Ikut Tapi Sangat Boleh Jadi Semua Orang Boleh Ikut Walaupun Sudah Pernah Juara Karena Apa Yang Kita Nilai Itu Adalah Naskah Yang Kita Hadapi Saat Ini Jadi Tidak Ada Pengaruhnya Dengan Kejuaraan Tahun-tahun Yang Lalu Karena Tidak Semua Yang Pernah Juara Itu Selalu Menulis Bagus Semua Proses Jadi Siapa Tahu Nanti Kita Baru Menulis Sekali Terus Bagus Buncinya Apa Banyak Membaca Dan Juga Belajar Kiranya Seperti Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Nanti Mungkin Lebih Lama Kita Tanya Jawab Saja Ya Nanti Mungkin Teman-teman Mau Lebih Banyak Tahu Tentang Lomba Di TBMT Nanti 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 Bisa Langsung WA Saya Terima kasih Bu Ini Saya Kembalikan Kepas Baik Wah Luar biasa Bapak Ibu Ini Ibu Sudah Menyampaikan Bagaimana Untuk Mengikuti Lomba Menulis Di TBMT Nanti Segera Daftarkan Karena Terbatas Hanya 100 Serta Ya Bu Emi Dipatasi Hanya Maksimum Di 100 Peserta Jadi Kesempatan Ini Saya boleh Ikutan Boleh 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 Sebab Saya belum Pernah Mengikuti Nanti Mungkin Di bulan Ini Saya Akan WA Ini Cara Mendaftarnya Hanya WA Saja Ya Bu Emi Ya Baik Baik Bapak Ibu Mungkin Ada Yang Ingin Bertanya Tanya Sebab Saya Sudah Tidak Sabar Juga Ingin Bertanya Saya Beri Kesempatan Dulu Untuk Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Jika Malu-malu Untuk Bertanya Boleh Mengetik Di kolom Chat Dan Jika Ingin Langsung Bertanya Dengan Ibu Emi Boleh Langsung Dinyalakan Mic Atau Resen Terlebih Dahulu Dan Langsung Bertanya Dengan Narasumber Hebat Sisa Pada Siang Yang Silahkan Bapak Ibu Jika Ada Yang Pertanya Saya Berikan Waktu Dan Kesempatannya Mungkin Ibu Tuti Ibu Tuti Dede Mungkin Sudah Ingin Pertanya Silahkan Ibu Tuti Ada Ingin Mungkin Disampaikan Mungkin Mau Membawa Murid-murid Ini Untuk Siswa Juga Boleh Ya Ibu Emi Ini Untuk Umum Bu Jadi Guru Masyarakat Juga Siswa Boleh Ikut Semuanya Ya Akan Mungkin Ada Yang Ingin Sampaikan Atau Ingin Pertanya Langsung Boleh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Salam Salam Kenal Bu Emi Mbak Leni Sehat Semua Saya Menyimak Fikir Kita pada hari ini Menarik Temanya Lomba Menulis Dan Menerbitkan Buku Tadi Saya pikir TBM Apa Tempat Belajar Apa Melenial 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 Ternyata Memang Ibu Untuk Menciptakan Komunitas Banyak Istilah Istilah Yang Orang Lain Belum Tahu Ini Diterbitkan Ikut Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Ibu Tuti Silahkan Bu Emi Ini Pertanyaannya Bagus Sekali Saya bisa Tulisan kita Dinikmati Banyak Orang Bagaimana Membedahnya Terima kasih Bu Leni Terima kasih Bu Tuti Dari Malang Saya dari Tangsel Panggerang Selatan Bagaimana Agar Buku Kita Bisa Dibedah Kalau Biasanya Yang Saya Lakukan Untuk Benda Buku Ini Kita Mengundang Kami Mengundang Dari Narasumber Bu Yang Akan Membedah Atau Menilai Buku Kita Jadi Kenapa Harus Melakukan Benda Buku Ini Agar Kita Bisa Mengetahui Apa sih Kelebihan Dan Kekurangan Buku Kita Jadi Memang Ini Harus Mengundang Narasumber Bu Jadi Mengundang Narasumber Kompeten Di bidangnya Yang Ibu Percaya Bisa Menilai Karya Ibu Nah Pada saat Benda Buku Ini Kita Akan Ditunjukkan Kelebihan Dan Kekurangan Buku Kita Sedangkan Untuk Agar Buku Kita Dinikmati Banyak Orang Atau Dibaca Banyak Orang Saya Saya Pribadi Itu Trik Saya Membaca Jadi Saya Baca Baca Sendiri Karya Saya Kemudian Saya Video Membaca Itu Saya Video Dan Saya Enggak Di channel Youtube Dbmi Nanti Ibu Nanti Bisa Bisa Coba Lihat Channel Youtube Dbmi Disitu Banyak Sekali Saya Membaca Bukan Hanya Karya Saya Tapi Karya Orang Lain Jadi Dengan Membiasakan Membaca Ini Insya Allah Nanti Lama Kelamaan Kita Bisa Menulis Dengan Baik Jadi Pengalaman Membaca Itu Dan Untuk Agar Karya Kita Dinikmati Orang Lain Kalau Trik Dari Saya Itu Saya Baca Sendiri Saya Baca Sendiri Kemudian Saya Video Dan Saya Share Di Channel Youtube Mudah Mudah Ini Karena Sekarang Orang Banyak Sekali Yang Males Baca Ya Bu Memotivasi Anak Anak Jadi Karena Saya Memotivasi Baca Jadi Untuk Memotivasi Anak Tidak Apalah Saya Yang Baca Jadi Mereka Tinggal Menjengarkan Seperti Itu Nanti Lama-lama Kalau Ada Insya Allah Kalau Ada Yang Mereka Sukai Akhirnya Mereka Penasaran Oh Ternyata Bagus Ya Bukunya Saya Pinjam Doku Misalnya Itu Itu Budrik Dari Saya Mudah-mudahan Buduti Berkenan Dan Bisa Mengajak Murid-muridnya Juga Ikut Lumpan Di DPRD Nanti Baik Walaupun Buku itu Kita Bacanya Tidak Semua Maksudnya Hanya Ringkasan-ringkasannya Saja Pada Saat Kita Membuat Video Kita Menceritakan Jadinya Kayak Ringkasan-ringkasannya Saja Bukunya Bukunya Biasanya Saya Baca Bab Satunya Dulu Bab Satu Saya Baca Bab Dua Jadi Tidak Panjang-panjang Atau Bisa Hanya Sinopsis Saya Pernah Membaca Sinopsis Saja Baik Terima Kasih Sama-sama Ibu Tuti Boleh Nanti Mendaftarkan Sisa Sisi Untuk Menyikuti Lomba Menulis Luar biasa Baik Bapak Ibu Yang Lain Boleh Rest Hand Ataupun Bertanya Mudah-mudahan Ini Bapak Ibu Sinyalnya Terdengar Pak Jain Nudin Suara Tidak Terdengar Karena Sudah Terdengar Ya Mungkin Karena Hujan Deras Dan Lebat Sinyalnya Mungkin Agak Sedikit Terganggu Baik Ini Bapak Ibu Ada Yang Yang Bertanya Boleh Di Kolom Chat Atau Press Hand Dan Menyertakan Pertanyaan Kepada Bu Emi Kalau tidak Saya boleh bertanya Bu Emi Sambil Menunggu Bapak Ibu Yang Lain Ini Untuk Pendaftaran Lombanya Tema Yang Nanti Dilombakan Ini Ada Tema-temanya Atau Nanti Bapak Ibu Atau Sisu Ini Ada Kriterianya Seperti Misalnya Khusus Untuk Anak Usia Sekian Dan Ini kan Tadi kan Ibu Bilakan Umum Misalnya Yang Mendaftar Misalnya Saya Nanti Ada Bapak Ibu Guru Juga Mungkin Ada Mendaftarkan Anak Muridnya Apakah Ada Kriteria Dari Segi Usia Nanti Dikelompokan Atau Bagaimana Ibu Emi Ya Baik Terima Kasih Bu Laini Nanti Ini Bisa Materi Dari Saya Nanti Mungkin Bisa Disare Di Grup Peserta Atau Bisa Disare Di Kolong Komentar Ya Bu Di chat Di Grup Laini Disitu Di Halaman Halaman Terakhir Itu Ada Playernya Ada Playernya Disitu Sudah Saya Sebutkan Untuk Tema Untuk Temanya Temanya Tentang Pejuang Sejati Nah Jika Ada Siswa SD Misalkan Lebih dari Tiga Yang Mengikuti Ini Nanti Bisa Dibuat Kategorikan Jadi Kami Nanti Akan Mengkategorikan Jika Pesertanya Kurang Dari Tiga Akan Kita Campur Dengan Yang Lain Tapi Jika Nanti Ada Lebih Dari Tiga Nanti Akan Kita Kategorikan Untuk Sisa SD Kita Beli Juara Seperti Itu Untuk Anak SMP Nanti Sendiri SMA Sendiri Dan Hukum Sendiri Seperti Itu Tapi Kalau Kurang Dari Tiga Biasanya Kita Campur Oke Baik Nanti Berarti Tergantung Seberapa Banyak Pendaftar Yang Nanya Bu Emi Sudah Ada Di Kolom Chat Dari Ibu Deliana Untuk Lomba Puisi Ini Berapa Baris Terima Kasih Ibu Deliana Untuk Lomba Puisi Ini Bebas Barisnya Juga Jenis Puisinya Bebas Yang Kita Nilai Adalah Idenya Jadi Jadi Ide Yang Ada Dalam Puisi Itu Kebaruannya Apa Jadi Tidak Bukan Puisi Puisi Isi Puisi Itu Sama Dengan Puisi Puisi Sebelumnya Ini Tidak Tidak Dapat Suara Biasanya Jadi Tidak Pelagiat Ya Bu Emi Tentunya Tidak Pelagiat Dan Belum Pernah Belum Pernah Ada Mengulang Ide Sebelumnya Jadi Kebaruannya Bukan Jenis Puisinya Jadi Jenis Puisi Kan Banyak Ya Bu Ya Boleh Semuanya Terserah Mau Pilih Jenis Apa Bebas Banyaknya Juga Bebas Berapa Baris Kulit Baik Bu Deliana Mungkin Ada Yang Sudah Cukup Jelas Atau Belum Bu Deliana Sudah Cukup Jelas Ya Kalau Untuk Lomba Puisi Ini Baris Itu Dibebaskan Ini Namanya Seperti Kurium Merdeka Ya Bu Emi Ya Sejak Dulu Sejak 2019 TPM Kinali Sudah Kurium Merdeka Belum Kurium Merdeka Tetap Sudah Menjalankan Terima kasih Ibu Dari Ibu Deliana Sudah Cukup Baik Terima kasih Ibu Deliana Bapak Ibu Yang Lain Mungkin Ada Yang Ini Sampaikan Tadi Tanyakan Boleh Langsung Di kolom Chat Atau Langsung Ditanyakan Ada Pak Rusli Selamat Sore Sudah Lama Pak Rusli Tidak Bersuah Pak Rusli Di Sulawesi Selamat Sore Pak Rusli Bisa Nah Pak Rusli Selamat Sore Ibu Lupa Kabar Pak Rusli Alhamdulillah Baik Ini Ada Lomba Untuk Menulis Pak Rusli Mungkin Ada Yang Disampaikan Tadi Ditanyakan Pak Rusli Dengan Ibu Emi Bisa 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 Mengikuti Kegiatan Lomba Nanti Pak Rusli Boleh Mengajak Para Siswa Siswinya Ikut Bergabung Mungkin Ada Yang Tanyakan Berapa Banyak Murid Yang Boleh Didaftarkan Pak Rusli Kepada Bu Emi Ini Pak Rusli Guru senior Kita Bu Emi Di Grup Salam Kenal Pak Rusli Salam Kenal Bu Emi Tingkat SMP SMA Saya SMP Satu Bahurno Bucu Negoro Pak Rusli Siap Jadi Lombanya Tingkat SMP Lombanya Umum SMA Atau Umum Pak Jadi Bapak Ibu Guru Juga Banyak Yang Ikut Sampai Perguruan Tinggi Iya Boleh Bahkan Bapak Ibu Guru Juga Boleh Bapak Ibu Dosen Juga Banyak Yang Ikut Pak Oh Iya Nantilah Kita Coba Ini Pak Rusli Boleh Nanti Ikut Bergabung Dosen Mahasiswa Mahasiswi Pelajar Tingkat SD SMP SMU SMP Yang Kini Nanti Tujuh Ini Pesertanya Ada yang Dari Malaysia Juga Wah Luar biasa Masya Allah Amazing Ibu Yan Dari Malaysia Keren Keren Menurut Judul Persahabatan Indonesia Malaysia Pesertanya Dari Indonesia Dan Malaysia Nah Ini Boleh Bapak Ibu Yang Mungkin Belum Apa Namanya Belum Tercetuskan Ide Nanti Boleh Berdiskusi Langsung Dengan Ibu Emi Ini Ini Sudah Mengikuti Kurikulum Merdeka Bapak Ibu Jadi Ini Sangat Merdeka Sekali Yang Mending Adalah Yang Dinilai Dari Lomba Ini Adalah Ide Dan Mungkin Kreatifitas Dari Tulisan Tulisan Yang Terdahulu Seperti Ibu Emi Dan Ini Tidak Tertutup Oleh Tingkatnya Tapi Ini Dibuka Untuk Kolom chat Jika Ada Yang Disampaikan Juga Atau Mungkin Ada Yang Mau Berbagi Mungkin Sudah Ada Yang Pernah Mengikuti Lomba Bersama Dengan Ibu Emi Boleh Diyarikan Ini Tulisan Lombanya Nantinya Dikirim Kemana Bu Emi Ada Dimana Ya Nah Ini Ada Pertanyaan Kembali Dari Ibu Tut Nantinya Dikirim Kemana Bu Emi Ya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bisa Langsung Dikirim Ke WA Saya 0821 3220 6671 Dengan Ketentuan Yang Paling Atas Sudur Kemudian Puisinya Terus Judul Isi Oh maaf Judul Nama Penulis Isi Puisi Kemudian Paling Bawak Biografi Dan Foto Penulis Foto Terbaik Berarti Dia Dilampirkan Ke WA Ini fotonya Bebas Ya Foto penulis Yang Untuk Profil Saya Kirimkan Di kolom Chat Untuk Nomor Bu Emi Benar Ya 0821 3220 6671 Untuk Untuk Pendaftaran Dan Pengiriman Tulisan Dan Profil Foto Seperti itu Langsung Dikirimkan Ke nomor Bu Emi Ya Di 0821 3220 6671 Bapak Ibu Jika Sudah Ada Tulisannya Ini Sudah Boleh Langsung Dikirim Kepada Bu Emi Di nomor WA Bu Emi Yang Sudah Ada Di kolom Chat Ini Sampai Tanggal Berapa Bu Ditutup Pendaftaran 1 Sampai 20 April Ya Terus Untuk Pengiriman Maskanya Bisa Sampai 30 April Berarti Akhir Bulan Ini Ya Dan Pengumumannya Akan Diumumkan Pengumumannya Nanti Pada 17 Agustus Pas Hari Kemerdekaan Ya Nah Nanti Sekalian Lonceng Bukunya Jadi Bukunya Sudah Jadi Nanti Langsung Dilonceng Dan Dipedah Sekalian Wow Keren Ini Kita Nanti Via Zoom Atau Memang Ada Pertemuan Yang Via Zoom Ya Karena Sepertanya Kan Bisa Dari Seluruh Indonesia Jadi Untuk Langsung Datang Kelihakannya Sangat Tidak Mungkin Jadi Kita Lewat Jadi Bapak Ibu Ini Untuk Pendaftaran Dibuka Sampai Tanggal Ini Masih Ada 16 Hari Lagi Sampai Tanggal 20 April Dan Pengumpulan Naskah Naskah Ditunggu Sampai Akhir Bulan April Ini Sampai 30 April Dan Pengumuman Akan Dilakukan Di 17 Agustus Via Zoom Yang Nantinya Akan Di Infokan Pastinya Ya Bu Jika Sudah Terkumpul Semua Naskah Dan Ini Langsung Nanti Jadi Satu Buku Seperti Itu Ya Bu Emi Ya Luar Biasa Akan Terbit Bukunya Langsung Dan Akan Dibagikan Kepada Bapak Ada Lagi Yang Disampaikan Ditanyakan Ini Tulisan Sudah Jelas Ya Tadi Tanggal 30 April Untuk Akhir Pengumpulannya Semuanya Untuk Naskah Dan Pendaftaran Ada Di Nomor W.A.B.U.Emi Ini Sudah Saya Kirimkan Di Whatsapp Whatsapp Number Di Kolom Chat 421 322 66 31 Jadi Bapak Ibu Yang Memiliki Siswa Sisi Atau Anak Sendiri Atau Mungkin Ingin Mendaftarkan Nanti Gurunya Atau Dosennya Sendiri Juga Tidak Apa-apa Karena Ini Terbuka Untuk Umum Ini Ada Pak Anjas Asmara Demikian Tadi Webinar Bersama APKS PGRI Nasional Dengan Tema Lomba Menulis Dan Menerbitkan Buku Di TBM Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Mohon Maaf Jika Ada Kekilafan Sampai Ketemu Lagi Pada Webinar Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tema 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 Terima kasih.